Vicky Prasetyo kalah, sosok Haji Isep 28 kali menikah. Pegasus sukses rupanya ada alasan mulia. Nama Haji Isep Dadang Sukbada belakangan ini viral di media bahasa. Karena suka membantu orang yang sedang kesusahan. Dikatakan Haji Isep merupakan warga kampung Pasir Pulus, Kelurahan Kejabatan Campengkulon, Kapupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya memiliki penghasilan ratusan juta rupiah dari berbagai bisnisnya. Siapa sangka Haji Isep sudah menikah hingga 28 kali. Jumlah tersebut dikutip dari Tribun Medan, mengalahkan Vicky Prasetyo yang baru 20 kali menikah. Yang melakukan itu bukan tanpa alasan. Dia pernah 28 kali menikah dan hal itu dilakukan untuk menolong. Bandita yang didikahi sebelumnya kerap disakiti. Orang pasti banyak berpikir negatif, pasti ini tukang kawin. Tapi kalau orang sudah tahu siapa saya, kenapa saya suka menikah. Bila perlu tanya ke istri tua saya, makanya istri tua saya selalu mengizinkan saya menikah lagi ucapnya. Namun kini Isep hanya memiliki dua istri, yakni istri tuanya Dadah Haryati dan istri mudanya Evano Pianti. Alhamdulillah setelah pergi ke Tanah Suci, saya punya lihat tidak akan menikah lagi, sekarang cukup dua aja. Alhamdulillah dua ini tidak ada permasalahan selalu baik, satu rumah, satu kamar. Saya ke Tanah Suci juga dibawa dua-duanya ujarnya. Haji Isep mengatakan supat dari kedua istrinya menambah, ia semangat untuk selalu menebar kebaikan. Kedua istrinya tidak pernah protes ketika Isep mengambar-hambarkan uang untuk menolong orang yang tidak mampu. Ia mengaku gemar membantu orang susah, karena hidupnya dulu pernah mengalami kesulitan ekonomi dengan profesi sebagai tukang ojek hingga konektor bos. Terbaru Haji Isep membantu pembangunan rumah Ato 51 tahun warga kampung Bekarcaya, Desa Cikangkong, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Ato sebelumnya, hanya tinggal di Gombok bersama dua adag yang masih berusia 12 dan 10 tahun. Ia bergerak membantu Ato karena melihat video yang viral di media sosial terkait suatu. Isep diketahui mulai berbisnis kecil-kecilan yang kredit suku cadang sepeda motor sebagai tukang ojek di panjang bagan. Dari hasil kredit suku cadang sepeda motor, Isep mengalami peningkatan penghasilan hingga mampu membuka toko sembako. Dari sana, Isep pun meritis berbagai bisnis lain mulai dari pembangun hotel, bisnis entertainment dan mendirikan wedding organizer. Bisnisnya mulai menggiat di tahun 2000 hingga beraih kesuksesan sampai sekarang. Haji Isep yang dulu penghasilan sangat minim kini mampu menau penghasilan ratusan juta dari berbagai bisnisnya itu. Ada pun penghasilan dari hotel bahesa di Campangkulon yang ia ritis saat ini bisa mencapai 100 juta per bulannya. Belum dari bisnis sembako, WO Entertainment, dan bisnis lainnya.